Dan ketika Musa sampai di sebuah oasis di daerah Madian Dan ketika Musa sampai di sebuah oasis di daerah Madian Madian itu kalau sekarang adalah kawasan Yordania Maka Musa mendapati di oasis itu sekelompok orang Yang sedang memberi minum kepada ternak mereka Lalu Musa melihat di belakang sekelompok orang itu Ada dua perempuan yang sedang menunggu Lalu Musa datang kepada mereka berdua dan bertanya Apa masalah kalian yang bisa saya bantu? Kedua perempuan itu berkata Kami tidak bisa memberi minuman ternak-ternak kami Sampai para penggembala itu selesai dengan urusan mereka Dan ayah kami adalah orang yang sudah tua Dan tidak mampu memberi minuman kepada ternak Maka Musa pun membantu kedua perempuan itu Untuk memberi minuman ternak mereka Kemudian Musa beristirahat di bawah sebuah pohon Lalu dia berdoa Ya Rabbi Sesungguhnya Aku sangat membutuhkan kebaikan Yang engkau turunkan kepadaku Sadakallahulazim Teman-teman yang dirahmati Allah SWT Kisah yang kita baca barusan adalah Salah satu penggalan dari kisah panjang Nabi Musa Di dalam surat Al-Qasos Dan sesuai dengan tema kita dalam live adalah Fikhul Masyair Fikih perasaan Maka kita malam ini pengen belajar tentang Bagaimana Nabi Musa Mengendalikan dan mengatur perasaannya Terhadap lawan jenis Jadi disini Nabi Musa ketemu dua perempuan Cantik Single Dan sedang membutuhkan bantuan Kemudian Kita juga belajar bagaimana Dua perempuan ini menjaga dirinya Menjaga kehormatannya Bahkan menjaga perasaan tertariknya Kepada seorang laki-laki Cakep Ganteng Keren Cool Rambutnya sepundak Ikal Badannya Proporsional Aura wajahnya bercahaya Baik hati pula Perhatian Kuat Dan keren Sesuai dengan judul kita malam ini adalah Judul tema live kita adalah Fikhul Masyair Fikih perasaan Maka malam ini kita akan belajar Fikih perasaan Dalam kisah Musa dan calon istrinya Karena Kisah yang kita baca ini adalah Kisah Cinta Nabi Musa dengan calon istrinya Kisah pertemuan Nabi Musa dengan Istri beliau Ceritanya adalah Nabi Musa ceritanya lari dari Mesir Karena ada kasus di Mesir Waktu itu Nabi Musa gak sengaja Ngedorong orang Mesir Terus mati Karena Nabi Musa ini terkenal Sebagai Nabi yang sangat kuat Nabi yang sangat tangguh Nabi yang sangat Apa Yang sangat Perkasa gitu Sehingga Tenaga beliau itu Di atas rata-rata Saking kuatnya Nabi Musa Tenaga beliau Di atas Rata-rata Jadi jagoan banget Nabi Musa Suatu ketika Nabi Musa Lagi jalan Di antara Jalan-jalan Di dalam kota Mesir Kota Memphis Ibu kotanya Mesir Waktu itu Sekarang Memphis Itu udah jadi Nama lain Yaitu Cairo Lagi jalan-jalan Di Cairo Tiba-tiba Nabi Musa ngeliat Ada dua orang Laki-laki berantem Yang satu Budak Yang satu Orang Merdeka Budak ini Bani Israel Yang Merdeka itu Orang Mesir Atau Egyptian Orang Kipti Ketika mendekat Ternyata Orang Kipti ini Arogan Orang Kipti ini Sombong Dia memperlakukan Bani Israel Secara Gak fair Sehingga Nabi Musa Mengingatkan dia Menasehati dia Tapi dia gak terima Akhirnya dia mencoba Untuk Memukul Nabi Musa Nabi Musa pun Menahan diri Dengan cara mendorong Eh Pas didorong Sama Nabi Musa Mungkin gak sengaja Terlalu keras Orang itu Tiba-tiba Jatuh Dan mati Sehingga Gara-gara Gak sengaja Membunuh Orang Kipti Egyptian Atau Orang Mesir Akhirnya Nabi Musa Menjadi Buron Dikejar-kejar Sama Militer Firaun Di Mesir Maka Nabi Musa pun Lari Keluar dari Mesir Tapi gak tau Mau kemana Karena sebelumnya Nabi Musa Belum pernah Keluar dari Mesir Nabi Musa Lari Keluar dari Mesir Dengan Meminta Petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala Apa kata Nabi Musa Ketika keluar Dari Mesir Rabbi Asa Ayyah Diyani Sawah As-Sabil Semoga Tuhanku Akan memberiku Jalan Yang lurus Semoga Tuhanku Akan memberiku Petunjuk Kepada Jalan Yang lurus Asa Rabbi Ayyah Diyani Sawah As-Sabil Jadi Nabi Musa Mengawali Perjalanannya Dengan Doa Safar Ini juga Menjadi Pelajaran Buat kita Semuanya Kalau kita Mau melakukan Sebuah Safar Sependek Apapun Safar Kita Sekedar Ke minimarket Depan rumah Misalnya Asal keluar rumah Apalagi Kalau kita Naik Kendaraan Maka Jangan lupa Meminta Petunjuk Allah Minimal Mengatakan Bismillah Minimal Mengatakan Bismillah Jangan lupa Meminta Petunjuk Allah Kenapa Karena kita Nggak pernah Tahu Ada Apa Di Luar Sana Mungkin Ada Orang Yang Nyetrinya Nggak Benar Sekarang Kan Banyak Kasus Orang Nyetrinya Dalam Kadaan Mabuk Sehingga Nabrak Orang Di Jalan Tanpa Dia Sadari Sampai Meninggal Dunia Sampai Patah Sampai Cedera Sampai Orang Lebih Dari Satu Orang Macem Orang Karena Pengaruh Narfoba Kita Nggak Tahu Di Luar Sana Ada Kita Nggak Pernah Tahu Allah Yang Tahu Makanya Kalau Kita Keluar Rumah Minimal Baca Bismillah Kalau Mau Lebih Panjang Lagi Baca Doa Safar Subhanallah Ziz Bismillah Itawakal Tual Allah Dan Seterusnya Doa Safar Itu Keren Banget Isinya Yang Intinya Meminta Perlindungan Kepada Allah Dan Petunjuk Kepada Allah Itu Yang Dilakukan Nabi Musa Dan Nggak Akan Kecewa Orang Yang Berdoa Kepada Allah Sebagaimana Nabi Musa Di Awal Perjalanannya Saat Lari Keluar Dari Mesir Berdoa Kepada Allah Nggak Kecewa Perjalanan Beliau Adalah Perjalanan Yang Dibimbing Oleh Allah Subhanallah Jadi Pelajaran Pertama Dari Adegan Nabi Musa Ini Adalah Jangan Lupa Meminta Bimbingan Perlindungan Petunjuk Dari Allah Terutama Saat Kita Melakukan Safar Walaupun Safar Kita Itu Safar Yang Singkat Sekedar Kita Mau Keluar Rumah Mencari Jajanan Mau Belanja Nah Ketika Nabi Musa Sampai Di Daerah Madian Setelah Perjalanan Beberapa Hari Nabi Musa Jalan Kaki Dengan Bekal Yang Seadanya Dengan Pakaian Seadanya Nggak Pakai Kendaraan Kebayang Nggak capeknya Jalan Dari Mesir Sampai Ke Jordania Jalan Kaki Sendiri Nggak Ada Gaet Nggak Ada Kendaraan Nggak Ada Bekal Yang Cukup Bekal Seada Adanya Namanya Juga Lari Mendadak Mungkin Cuma Bawa Beberapa Butir Korma Sama Air Seadanya Sehingga Nabi Musa Melakukan Perjalanan Yang Sangat Melelahkan Perjalanan Yang Sangat Berat Perjalanan Yang Sangat Panjang Dari Mesir Sampai Ke Jordania Atau Madian Sampai Di Madian Nabi Musa Melihat Sebuah Oasis Oasis Itu Kalau Di Tengah Padang Pasir Adalah Harapan Ketika Orang Haus Ketika Orang Lapar Ketika Orang Lelah Oasis Adalah Harapan Di Tengah Padang Pasir Yang Gersang Tengah Air Panas Luar Biasa Maka Maka Ketika Melihat Oasis Rasanya Kayak Melihat Surga Ketika Melihat Oasis Rasanya Kayak Melihat Surga Akhirnya Nabi Musa Pun Datang Ke Oasis Tersebut Untuk Mencari Kebaikan Yang Ada Di Sana Apakah Beristirahat Apakah Mendapatkan Makanan Dan Seterusnya Ketika Nabi Musa Sampai Di Oasis Nabi Musa Melihat Ada Sekelompok Apa Sekelompok Gembala Para Penggembala Sedang Memberi Minuman Ternak Mereka Dulu Satu Gembala Bisa Punya 100 Ekor Ontah 100 Ekor Domba Mereka Punya Ternak Yang Banyak Satu Orang Penggembala Dan Ini Ada Beberapa Orang Penggembala Yang Lagi Ngantri Ngasih Minum Ternak Ternak Mereka Dan Yang Luar Biasanya Nabi Musa Melihat Di Belakang Antrian Penggembala Itu Ada Dua Cewek Ada Dua Perempuan Ada Dua Gadis Yang Sedang Menunggu Sambil Memegang Tali Ternak Ternak Mereka Nabi Musa Tahu Perempuan Itu Sedang Membutuhkan Bantuan Nabi Musa Tahu Perempuan Perempuan Itu Sedang Dalam Keadaan Ngantri Sendiri Di Belakang Gak Bisa Memberi Minuman Ternak Karena Harus Ngantri Dengan Laki Laki Akhirnya Nabi Musa Pun Datang Kepada Mereka Lalu Makhut Makhut Bukumah Kalau bahasa kita Apa yang bisa saya bantu Kalau bahasa kita Ada yang bisa saya bantu Itu arti Makhut Bukumah Kalau bahasa resminya Terjemahan Bakunya Apa masalah kalian Jadi Jadi kalau misalnya Ketemu dengan Perempuan Atau dengan Lawan jenis Yang kita Tidak Kenal Tapi kita Tahu mereka Membutuhkan Bantuan Jangan 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 terlalu Caper Jangan terlalu Berlebihan Tetapi fokus Aja Kepada Niat Baik kita Pengen Membantu Sehingga kita Bertanya Ada yang bisa Saya bantu Ada masalah Yang bisa saya Tolong Ada yang bisa Saya lakukan Atau apapun Bahasa yang Lebih Luwes Selama itu Tidak berlebihan Itulah yang dilakukan Nabi Musa Alayhi Salam Untuk Menjaga Perasaan Perasaan siapa? Perasaan beliau Dan perasaan Perempuan tersebut Ini namanya Fikhul Masya'ir Fikih perasaan Orang yang Paling mengerti Tentang perasaan Yang Pekat Tentang perasaan Mereka akan Hati-hati Menjaga perasaan Karena Nabi Musa Tidak kenal Perempuan itu Jangan sampai Ternyata itu Istri orang Kalau Nabi Musa Sudah terlanjur Caper Nabi Musa Sudah basah-basi Sehingga terjadi Fitnah Nanti suaminya Akan kecewa Suaminya Akan sedih Yang lebih parah lagi Suaminya Akan marah Dan Akan terjadi Keributan Berarti kan kita Tidak bisa jaga Perasaan orang Atau Kalau misalnya Kita caper Kepada Seorang gadis Yang ternyata Ayahnya Tau Sehingga Ayahnya Ngeliat Anak perempuannya Dekat dengan Laki-laki Anak perempuannya Dicandain Sama laki-laki Yang bukan Muhrimnya Ayahnya Akan sedih Ayahnya Akan kecewa Berarti kita Tidak bisa Menjaga Perasaan Maka disini Nabi Musa Kita belajar Dari Nabi Musa Betapa Nabi Musa Itu elegan Banget Betapa Nabi Musa Itu Seorang Laki-laki Yang Sangat Menjaga Perasaan Orang lain Tidak mau Macem-macem Sama Perempuan Yang beliau Tidak kenal Apalagi Ketika Perempuan Ini Di luar rumah Dan Tidak didampingi Oleh Muhrim Yang laki-laki Sehingga Akhirnya Nabi Musa Pengen Menawarkan Pertolongan Tetapi Tidak mau Mengganggu Perempuan Tersebut Maka Nabi Musa Bertanya Ada yang Bisa saya Bantu Inilah Laki-laki Sejati Apa Perasaan Teman-teman Yang cowok Kalau Kita punya Istri Kerja Di luar rumah Di luar Sana Ada laki-laki Yang Mengganggu Dia Walaupun Tidak ada Niat Mengganggu Tetapi Istri kita Terganggu Dengan Tingkahnya Dengan Bahasanya Dengan Terlalu Perhatiannya Dengan Basa-basinya Yang berlebihan Dengan Kedekatannya Yang Apa Mungkin Overacting Dan seterusnya Kita Sebagai Suami Pasti Akan Sangat Kecewa Marah Sedih Karena Dia Tidak Menjaga Perasaan Kita Atau Apa Perasaan Kita Sebagai Seorang Ayah Kalau Anak Gadis Kita Digodain Cowok Lain Kita Juga Sebagai Ayah Akan Marah Sedih Dan Kecewa Maka Nabi Musa Adalah Orang Yang Paling Pandai Menjaga Perasaan Menjaga Perasaan Saudara Laki-lakinya Perempuan Ini Kalau Dia Punya Saudara Laki-laki Menjaga Perasaan Ayahnya Perempuan Ini Kalau Dia Masih Punya Ayah Menjaga Perasaan Suaminya Perempuan Ini Kalau Dia Punya Suami Sehingga Nabi Musa Ketika Melihat Dua Perempuan Ini Dalam Keadaan Membutuhkan Pertolongan Nabi Musa Fokus Dengan Ingin Menolong Mah Khot Bukumah Ada Ini Menunjukkan Nabi Musa Adalah Laki-laki Yang Sejati Laki-laki Ideal Lalu Perempuan Ini Menjawab Dengan Perasaan Malu-malu Perempuan Ini Menjaga Kehormatannya Dan Salah Satu Penjaga Bagi Seorang Perempuan Itu Adalah Rasa Malunya Kata Nabi Kalau Kamu Nggak Punya Malu Kamu Akan Melakukan Apa Yang Kamu Mau Karena Nggak Punya Malu Nggak Ada Lagi Penjaga Nggak Ada Lagi Yang Menghalangi Nggak Ada Lagi Rem Udah Langsung Lost Saja Sehingga Seorang Perempuan Walaupun Sama Dengan Laki-laki Juga Harus Punya Rasa Malu Tapi Perempuan Lebih Harusnya Lebih Besar Rasa Malunya Karena Rasa Malu Itulah Yang Menjaga Dia Karena Rasa Malulah Dia Akhirnya Menutup Aurat Karena Rasa Malulah Akhirnya Dia Membatasi Pergaulan Karena Rasa Malulah Akhirnya Dia Tidak Berlebihan Dalam Sikap Karena Rasa Malulah Akhirnya Dia Bicaranya Normal Nggak Dibuat-buat Dia Punya Rasa Malu Yang Besar Dan Semua Perempuan Solehah Yang Kita Baca Sejarahnya Di Dalam Al-Quran Atau Sunnah Semua Mereka Punya Rasa Malu Yang Besar Mariam Sayidah Mariam Radiyallahu Anha Rasa Malunya Besar Banget Sayidah Aisyah Radiyallahu Anha Rasa Malunya Luar Biasa Sayidah Fatimah Radiyallahu Anha Rasa Malunya Dasyat Semua Perempuan Perempuan Hebat Perempuan Perempuan Terhormat Perempuan Perempuan Ahli Surga Yang Kita Baca Dalam Sejarah Islam Semuanya Memiliki Mahkota Yang Sama Yaitu Mahkota Rasa Malu Jadi Rasa Malu itu Crown Mahkotanya Cewek Semakin Besar Rasa Malunya Semakin Besar Mahkotanya Sehingga Dia Menjadi Seorang Ratu Atau Putri Yang Terhormat Maka Kedua Perempuan Ini Pun Menjawab La Naski Hatta Yusdir Ria Kami Ingin Memberi Minuman Ternak Kami Tetapi Kami Tidak Bisa Memberi Minuman Ternak Sampai Para Penggembala Itu Selesai Disini Ketahuan Kehormatan Luar Biasa Mereka Lebih Relah Memilih Ngantri Lama Daripada Berdesak Desakan Dengan Laki Laki Lain Coba Baca Psikologis Sejarah Jangan Hanya Membaca Tekst Sejarah Tetapi Bacalah Psikologis Sejarah Ustaz Maksudnya Rasa Malu Itu Dalam Segi Apa Dalam Menjaga Kehormatan Dan Menghindari Dosa Itu Rasa Malu Berbuat Sesuatu Yang Dosa Yang Tercelah Menjaga Kehormatan Itu Adalah Menjaganya Rasa Malu Dan Perhatikan Saking Pemalunya Perempuan Ini Mereka Lebih Relang Ngantri Untuk Memberi Minuman Ternak Mereka Ngantri Lama Nunggu Lama Daripada Berdesak Desakan Dengan Laki Laki Yang Bukan Muhari Ini Saya Nggak Lagi Ngomongin Viki Jadi Coba Teman Teman Menerjemahkannya Dari Angle Motivasi Bukan Dari Angle Viki Karena Kalau Dari Angle Viki Nanti Akan Sangat Spesifik Kasusnya Kadang Kala Emang Kita Terpaksa Untuk Berdesak Desakan Kayak Di bus Di Kendaraan Umum Mungkin Kita Nunggu Kendaraan Kosong Baru Kita Naik Mungkin Jadi Disini Saya Nggak Lagi Ngomongin Viki Karena Kalau Sudah Ngomongin Viki Saya Harus Ngomong Lebih Detail Ada Pengecualian Pengecualiannya Secara Viki Yang Kita Harus Berdamai Kalau Kita Masih Bisa Naik Kendaraan Sendiri Ya Alhamdulillah Tapi Kan Nggak Semua Orang Punya Kendaraan Dan Kadang Kadang Naik Kendaraan Sendiri Itu Lebih Sulit Daripada Naik Kendaraan Umum Kalau Di Beberapa Negara Misalnya Di Luar Negeri Fasilitas Umum Sudah Bagus Fasilitas Publik Sudah Bagus Jadi Kalau Kita Di Luar Negeri Malah Lebih Senang Naik MRT Misalnya Kalau Di Singapura Daripada Kita Naik Mobil Pribadi Yang Harga Parkir Lebih Mahal Kan Kondisinya Beda Beda Di Indonesia Mungkin Kita Lebih Enak Naik Kendaraan Pribadi Kalau Punya Karena Kendaraan Umum Kita Mungkin Belum Sebagus Di Luar Negeri Lebih Gampang Naik Fasilitas Umum Kendaraan Umum Karena Memang Fasilitas Sudah Bagus Nah Vicky Beda Kondisinya Beda Tapi Dari Sisi Motivasi Dari Sisi Moral Kita Lagi Belajar Dari Calon Istrinya Nabi Musa Seberapa Rasa Malu Mereka Luar Biasa Sehingga Nanti Nilai Moral Ini Kita Coba Terjemahkan Kita Convert Menjadi Behavior Kita Menjadi Perilaku Kita Menjadi Spirit Kita Dalam Bersikap Walaupun Secara Vicky Ada Hal Yang Masih Boleh Ada Hal Yang Gak Boleh Tetapi Kita Gak Ngomongin Boleh Dan Tidaknya Kita Ngomongin Sifat Pemalunya Secara Motivasi Spirit Behavior Perilaku Pemalu Banget Istri Nabi Musa Ini Calon Istri Nabi Musa Ini Saking Pemalunya Dia Lebih Mending Memilih Untuk Ngantri Lama Sampai Para Penggembala Beres Memberi Minuman Ternak Ternak Mereka Nabi Musa Langsung Ngerti Ini cewek Cewek Terhormat Ini cewek Elegan Ini cewek Solehah Ini cewek Baik Nabi Musa Faham Dari Sikap Mereka Mereka Juga Faham Ini cowok Baik Menawarkan Bantuan Tidak Basa Basi Tidak Caper Padahal Aslinya Sudah Keren Aslinya Ganteng Kalau Mau Basa Basi Sedikit Caper Sedikit Cewek Bakal Kelepek Nabi Musa Tapi Dia Tidak Mau Membuat Fitnah Jadi Cowok Cewek Ini Dua Duanya Keren Sama Sama Menjaga Dan Kita Nanti Akan Tahu Ternyata Dengan Saling Menjaga Itu Allah Banyak Orang Yang Mengklaim Bahwa Gimana Mau Nikah Kalau Belum Dekat Beli Mobil Aja Ada Test Drive Masa Cari Jodoh Tidak Ada Test Drive Siapa Bilang Padahal Nabi Musa Dan Calon Istrinya Termasuk Orang Yang Sangat Menjaga Dan Membatasi Diri Tapi Bisa Jadi Pasangan Jadi Gak Usah Khawatir Soal Jodoh Gak Gara Gara Kita Gak Pacaran Terus Kita Gak Nikah Gara 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 Kita Gak Punya Temen Lawan Jenis Terus Kita Gak Punya Calon Jodoh Gak Gitu Sih Jodoh Rumusnya Rumus Jodoh Itu Gak Pake Logika Rumus Jodoh Itu Pake Iman Pake Ketaatan Itulah Rumus Jodoh Yang Baik Ketemu Yang Baik Berarti Taatkan Bukan Kalau Udah Dekat Jadi Jodoh Belum Tentu Banyak Udah Dekat Sampai Melewati Batasan Syariah Terus Gak Jadian Putus Banyak Jadi Rumusnya Bukan Logika Kita Rumusnya Bukan Emosional Kita Rumusnya Itu Iman Dan Ketaatan Akhirnya Nabi Musa Ketika Tahu Jawaban Perempuan Ini Bahwa Mereka Gak Bisa Ngasih Minuman Ternak Sampai Laki-laki Yang Penggembala Itu Beres Dan Mereka Memberi Alasan Bahwa Mereka Punya Ayah Tapi Ayah Mereka Udah Tua Rentah Sehingga Gak Bisa Lagi Memberi Minuman Ternak Karena Memberi Minuman Ternak Ini Butuh tenaga Maka Nabi Musa Membantu Kedua Perempuan Ini Dengan Cara Memberi Minuman Ternak Mereka Nabi Musa Mengambil Ternak Ternak Mereka Dibawa Kesumur Nabi Musa Ambil Timba Dan Timbanya Orang Arab Waktu Itu Timba Yang Berat Timba Dari Kayu Yang Dilem Pokoknya Timba Jadul Yang Berat Belum Diisi Air Aja Udah Berat Apalagi Diisi Air Maka Nabi Musa Turun Kedalam Sumur Sumur Orang Arab Itu Gede Luas Sehingga Orang Kalau Mengambil Air Itu Bukan Timba Pakai Tali Turun Kebawah Turun Ke Dalam Ngambil Air Ngasih Kepada Ternak Udah Beres Turun Lagi Ngambil Air Ngasih Kepada Ternak Sampai Semua Satu Persatu Ternak Ternak Itu Selesai Minum Air Dan Mungkin Itu Butuh Waktu Setengah Jam Atau Satu Jam Tergantung Jumlah Ternak Nabi Musa Pun Memberi Air Kepada Ternak Itu Untuk Membantu Kedua Perempuan Tadi Lihat Nabi Musa Itu Lagi Capek Banget Nabi Musa Itu Habis Melakukan Perjalanan Panjang Sendiri Gak Ada Gait Gak Ada Kendaraan Gak Ada Bekal Gak Ada Baju Hangat Sampai Di Sebuah Sumur Melihat Dua Orang Cewek Sedang Membutuhkan Bantuan Nabi Musa Langsung Datang Bertanya Mah Khat Bukumah Ada Yang Bisa Saya Bantu Kalian Ada Masalah Lalu Ketika Tahu Kebutuhan Mereka Memberi Minuman Ternak Nabi Musa Langsung Buru-buru Ngambil Ternak Itu Diberi Minuman Satu-satu Sampai Beres Lalu Perempuan Itu Pergi Aja Ini Beliau Capek Walaupun Beliau Mungkin Ngantuk Walaupun Beliau Sendiri Sudah Lelah Masih Mau Bersusah Membantu Dua Orang Perempuan Supaya Menjaga Kehormatan Mereka Jangan Ngantri Lama-lama Jangan Disini Lama-lama Banyak Cowok Yaudah Saya Bantu Aja Sini Biar Kalian Cepat Beres Dan Bisa Kembali Ke Rumah Kalian Ini Apa Karakter Basic Seorang Cowok Keren Itu Adalah Melindungi Itu Cowok Keren Jadi Disini Juga Teman-teman Bisa Belajar Terutama Akhawat Tipe Cowok Kayak Gimana Yang ideal Untuk Jadi Suami Kalian Salah Satunya Kayak Nabi Musa Melindungi Dia Gak Akan Relah Membiarkan Perempuan Itu Susah Kalau Dia Masih Sanggup Walaupun Dia Udah Lelah Banget Dia Akan Lakukan Kebayang Gak Kalau Cowok Kayak Capek Ngurus Anak Kebayang Gak Tega Gak Laki-laki Ngeliat Istrinya Capek Gak Gak Tega Tega Gak Laki-laki Ngeliat Istrinya Rempong Gak 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 Tega Kenapa Karena Dia Adalah Cowok Sejati Dan Buat Cowok Belajarlah Menjadi Seperti Nabi Musa Yang Gak Akan Tega Membiarkan Cewek Susah Yang Gak Akan Tega Membiarkan Cewek Dalam Keadaan Apa Terbuka Maksud Terbuka Di sini Dia sendiri Di tempat Keramaian Terus Dia Harus Susah Payah Ngurus Ternaknya Sehingga Nanti Dia Bercampur Dengan Cowok Dia Melindungi Sifat Mengayomi Melindungi Menjaga Itu Sifat Nabi Musa Cowok Sejati Gentleman Saya Sering Banyak Ngebahas Tentang Nabi Musa Dari Zaman Awal Dulu Saya Ceramah Tentang Hijrah Saya Selalu Mengangkat Kisah Nabi Musa Karena Memang Salah Satu Kisah Terpanjang Di Al-Quran Itu Kisah Nabi Musa Dan Yang Keren Banget Kisah Nabi Musa Kita Belum Lagi Baca Nanti Kisah-kisah Yang Lain Di Surat Apa Ya Kalau Nggak Salah Di Surat Al-Ahzab Yang Tentang Fisiknya Nabi Musa Pokoknya Keren Abis Nabi Musa Dalam Keadaan Lelah Nabi Musa Masih Punya Perasaan Pengen Nolong Nabi Musa Masih Punya Perasaan Nggak Tegah Jadi Buat Cowok-cowok Yang Naik Kendaraan Umum Terus Dia Duduk Di Kursi Lalu Tiba-tiba Masuk Cewek Masih Ngebiarin Cewek Itu Berdiri Itu Bukan Cowok Sejati Jangan Pernah Lakukan Itu Belajar Spontan Untuk Berdiri Kalau Ngelihat Cewek Di Depan Kita Sedang Berdiri Di Tempat Umum Dan Kita Duduk Ada Tempat Duduk Jangan Pernah Duduk Berdiri Tapi Cewek Itu Nggak Berhijab Nggak Ada Urusan Tapi Cewek Itu Pakai Salib Nggak Ada Urusan Mau Dia Muslim Mau Dia Non Muslim Mau Dia Udah Taat Mau Dia Belum Taat Itu Bukan Bagian Kita Bagian Kita Adalah Berkewajiban Mengayomi Melindungi Membantu Menjaga Sebagai Laki-laki Menjaga Perempuan Mau Dia Muhrim Kita Mau Bukan Muhrim Nggak Ada Batasan Jagain Aja Semua Apalagi Kalau Perempuan Itu Orang Tua Ibu Nenek Perempuan Itu Dalam Keadaan Hamil Karena Saya Pernah Melihat Ada Cowok Duduk Dengan Tenang Dengar Pake Headset Dengan Musik Mungkin Dan Dia Secara Fisik Normal Bukan Orang Yang Disabilitas Di Depannya Ada Perempuan Berdiri Memang Bukan Perempuan Bukan Orang Tua Tapi Namanya Perempuan Kita Harus Menghargainya Dia Duduk Aja Anteng Sampai Beres Waktu Itu Saya Lagi Naik Kedaraan Dimana Ada Beberapa Kali Kejadian Itu Nggak Boleh Gimana Kalau Cowoknya Udah Tua Ustadz Kan Nggak Tega Juga Ustadz Ya Kita Bisa Ngukur Kalau Udah Kakek Kakek Ya Jangan Dong Kalau Kakek Kakek Kan Statusnya Sheikh Kabir Seperti Di ayat Tadi Ya Sama Dengan Perempuan Sama Sama Harus Kita Hargai Tapi Kalau Masih Bapak Bapak Masih Kuat Normal Pula Harusnya Dia Berdiri Apalagi Kalau Perempuan Itu Perempuan Khusus Yaitu Perempuan Yang Sedang Hamil Atau Perempuan Yang Orang Tua Dan Seterusnya Kalau Di Mesir Pengalaman Saya Dulu Kuliah Kalau Misalnya Kita Naik Damri Naik Bis Umum Mau Ke Kampus Karena Berangkatnya Pagi Pagi Kita Naik Duluan Soalnya Rumah Kita Paling Ujung Hal Terakhir Jadi Pas Kita Berangkat Pasti Kita Dapat Tempat Duduk Biasanya Karena Tinggal Dikit Masuk Ke Bis Duduk Tapi Pas Halte Berikutnya Orang Bertambah Biasanya Ada Budaya Di Mesir Kalau Yang Masuk Ke Bis itu Ibu Ibu Bukan Perempuan Muda Ibu Ibu Khususnya Itu Sebis Akan Berdiri Keren Itu Sebis Akan Berdiri Mempersilahkan Ibu Ibu Ini Mau Duduk Milih Tempat Duduk Yang Mana Walaupun Biasanya Dipilih Yang Paling Depan Sebis Itu Berdiri Silahkan Bu Silahkan Semuanya Mempersilahkan Dan Ibu Ini Kayak Ratu Bebas Memilih Tempat Di mana Mau Di Pojok Sana Di sini Bebas Perempuan Dihargai Bahkan Di pasar Serba Serbilah Kehidupan Di Mesir Di tempat Ayat-ayat Cinta Karena Saya Di sana 6 Tahun Dan Cukup Senang Banget Tinggal Di Mesir Itu Di pasar Kalau Ibu-ibu Belanja Pedagangnya Cowok Pembelinya Cewek Ibu-ibu Wah Itu Kita Bakal Kasihan Sama Pedagangnya Kalau Di Indonesia Kita Kasian Kepada Pembelinya Kalau Di Mesir Kasian Kepada Penjualnya Kenapa Bebas Banget Milih Sayur Sudah Sudah Dimasukin Kedalam Kantong Eh Tidak Ganti Ganti Lagi Nawarnya Aduh Sudah Kayak Meminta Gratis Luar Biasa Dan Penjual Tidak Boleh Marah Kalau Penjual Sampai Marah Apalagi Sampai Berantem Sama Ibu-ibu Itu Dia Bakal Dibuli Sepasar Kalau Dia Berantem Sama Ibu-ibu Rame Sama Ibu-ibu Atau Duduk Ketika Ibu-ibu Berdiri Di bus Dia Akan Dibuli Satu Bis Dia Akan Dibuli Satu Satu Bis Biasanya Di bis Itu Ada Etika Ada Budaya Di Mesir Itu Yang Diprioritaskan Itu Ibu-ibu Bukan Perempuan Kalau Perempuan Muda Mungkin Masih Tergantung Orang Tapi Kalau Ibu-ibu Bapak Bapak Sama Ulama Ini Budaya Yang Saya Rasain Kalau Yang Masuknya Ulama Kelihatan Dari Pakaiannya Dosen Al-Azhar Kan Dosen Al-Azhar Itu Minimal Gelarnya Doktor Gak Ada Yang Dibawa Doktor S2 Semuanya Doktor Atau Profesor Kalau Dosen Al-Azhar Udah Masuk Ke Bis Kok Dosen Al-Azhar Masuk Bis Ya Karena Dosen Al-Azhar Itu Gajinya Kecil Udah Kecil Setengahnya Disedekahin Itu Keren Dosen Al-Azhar Gajinya Sedikit Udah Gitu Setengahnya Dikasih ke Mahasiswa Karena Saya Pernah Karena Saya Sendiri Sering Dapet Sebagai Mahasiswa Sering Didatengin Dosen Di awal Bulan Dosen Datang Ke Kita Terus Nanya Anak Anakku Kalian Udah Beli Buku Belum Kita Diam Aja Dia Langsung Luarin Uang Dari Gajian Dia Bulanan Setengah Dia Kasih Buat Mahasiswa Untuk Beli Buku Ngasih Beli Buku Beli Apa Beli Kebutuhan Sehari Hari Itu Nah Pas Dosen Ini Masuk Ke BIS Biasanya Itu Kita Semuanya Nggak Akan Tega Duduk Sementara Dosen Masih Berdiri Nggak Akan Tega Semua Kita Serentak Sempis Bangun Menghormati Ulama Jadi Kalau Yang Masuknya Ibu Ibu Yang Masuknya Itu Kakek Yang Masuknya Itu Ulama Sebis Berdiri Untuk Ngasih Tempat Duduk Kepada Tiga Orang Ini Sehingga Dosen Kita Biasanya Suka Memilih Yang Paling Dekat Dengan Beliau Biar Nggak Repot Duduk Lalu Beliau Pas Duduk Membuka Mus'afal Quran Baca Quran Sepanjang Bis Jalan Sepanjang Jalan Baca Quran Dan Tau Kita Dosen Al-Azhar Itu Nggak Ada Yang Hapis Karena Pendidikan Di Mesir Kalau Pendidikannya Agama Madrasah Ibtidaiyah Sanawiyah Aliyah Jadi Kelas Tiga SMA Di Mesir Itu Udah Harus Hafis Nggak Akan Dapat Ijazah SMA Kalau Dia Nggak Hafis Jadi Kalau Kelas Tiga SMA Aja Udah Hafis Apalagi S3 Doktor Udah Pasti Semua Dosen Al-Azhar Itu Maaf Udah Pasti Semua Dosen Al-Azhar Itu Adalah Hafis Terus Ngapain Buka Mushaf Melia Pengen Mencontohkan Kepada Mahasiswa Mahasiswanya Yang Sedang Dalam Bis Kalau Lagi Nganggur Kalau Lagi Nggak Ngapain Mending Baca Quran Akhirnya Pas Kita Ngeliat Dosen Kita Baca Quran Kita Jadi Nggak Enak Hati Ya Udah Semuanya Pada Baca Quran Semuanya Pada Buka Mushaf Ada Yang Cuma Buka Doang Di Dalamnya Handphone Nah Itulah Kelakuan Mahasiswa Mushaf Dibuka Tapi Dalamnya Handphone Liatin Karena Dosenya Nggak Marah Nggak Nyuruh Cuma Nyontohin Doang Menunjukkan Betapa Luar Biasanya Keadaan Itu Jadi Artinya Nabi Musa Balik Lagi Ke cerita Tadi Menghargai Perempuan Ini Dengan Cara Membantu Mereka Ketika Kedua Perempuan Ini Udah Pulang Ke rumah Nabi Musa Balik Ketempat Beliau Istirahat Beliau Kembali Dan duduk Di bawah Pohon Yang Rindang Istirahat Istirahat Di bawah Pohon Dalam Keadaan Capek Dalam Keadaan Laper Dalam Keadaan Laper Dalam Keadaan Capek Dalam Keadaan Ngantuk Dalam Keadaan Haus Nabi Musa Kemudian Duduk Di bawah Pohon Itu Sambil Berdoa Kepada Allah Rabbi Kalimat Panggilan Rabbi Itu romantis Banget loh Antara Hamba Dengan Rabbi Jadi Bukan Ya Allah Itu Bagus Tapi Ada yang Lebih Romantis Rabbi Kata Nabi Musa Rabbi Ini Lima Anzal Ta'ilah Min Khairin Fakir Wahai Robku Aku Sangat Membutuhkan Kebaikan Yang Engkau Turunkan Untukku Coba Lihat Etika Nabi Musa Berdoa Elegannya Bahasa Nabi Musa Ketika Berdoa Nabi Musa Bilang Apa Robku Aku Sangat Membutuhkan Apa Yang Engkau Turunkan Dari Kebaikan Untuk Nabi Musa Nabi Musa Musa Nabi 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 Musa Nabi 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 Musa Dia bilang Ya Robku Sesungguhnya Aku Sangat Membutuhkan Kebaikan Yang Engkau Turunkan Untukku Apa Maksudnya Nabi Musa Menyerahkan Kebaikan Apa Yang Akan Allah Turunkan Untuk Beliau Beliau Terima Nabi Musa Nabi 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 Saking Tidak Enak Nabi Musa Saking Elegannya Bahasa Nabi Musa Saking Yakin Nabi Musa Bahwa Allah Pasti Memberikan Yang Terbaik Maka Nabi Musa Bilangnya Rabbi Ini Lima Anzal Ta'ilaya Min Khairin Fakir Ya Allah Ya Rabbi Aku Sangat Membutuhkan Kebaikan Yang Kau Turunkan Untuk Kebaikan Dalam Bentuk Yang Masih Sangat Umum Bisa Makanan Bisa Minuman Bisa Tempat Tinggal Bisa Keluarga Bisa Apapun Nabi Musa Nabi Musa Berserah Terserah Allah Mau Nabi 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 Apa Aku Terima Yang Jelas Aku Sangat Butuh Dan Aku Tidak Punya Apa Apa Fakir Disinilah Kita Belajar Kepada Nabi Musa Satu Hal Belajar Merasa Fakir Di Hadapan Allah Subhanahu Ta'ala Fikih Perasaan Belajar Perasaan Fakir Di Hadapan Allah Subhanahu Ta'ala Apa Itu Perasaan Fakir Perasaan Tidak Punya Apa Apa Perasaan Tidak Bisa Apa Apa Tanpa Allah Perasaan Butuh Hanya Kepada Allah Perasaan Bergantung Hanya Kepada Allah Jadi Dari Dari Doa Ini Kita Belajar Merasa Fakir Di Hadapan Allah Coba Teman Teman Bayangin Seorang Laki Laki Yang Fakir Miskin Fakir Banget Bukan Miskin Fakir Banget Lalu Ketemu Dengan Orang Kaya Kira Kira Gimana Sikap 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 Lalu Ketika Diberikan Satu Bantuan Oleh Orang Kaya Gimana Sikap Sikap Saya Pernah Ngasih Kayak Sedekah Kecil-kecilan Gitu Kepada Seseorang Angkanya Kecil Cuma 50.000 Ngasih 50.000 Itu Orangnya Nangis 50.000 Itu mungkin Uang pulsa Kita 50.000 Itu Buat Sebagian Orang Mungkin Cuman Pagi Juga Kurang 50.000 Dia Biasanya Kebutuhan Dia Sehari-hari Itu 100.000 200.000 Ada yang Sehari Habis Sejuta Ada yang Sehari Bisa Habis Sekian Juta Jadi 50.000 Itu Receh Banget Buat Dia Ada Yang Bahkan Cuma Dikasih 10.000 Ojek Online Ketika Dia datang Membawa Barang Yang kita Pesan Kita Lebihkan Dia 5.000 Aja Gimana Sikap Dia Dia Akan Bilang Makasih Apa Ada yang Sampai Matanya Berkaca-kaca Dikasih 10.000 Ada yang Sampai Berdoa Panjang Semoga Allah Memberikan Bapak Rezki Yang Berlipat Ganda Cuma Dikasih 20.000 Ada yang Sampai Nangis Beneran Cuma Dikasih 30.000 40.000 50.000 Itu Kan Ekspresi Orang Yang Fakir Ketika Mendapatkan Apapun Dia Gak Pernah Protes Kok Cuma Segini Enggak Kenapa Karena Dia Merasa Fakir Dikasih 2.000 Juga Buat Dia Sesuatu Banget Dikasih 10.000 Sesuatu Banget Kadang Kita Saya Pernah Kayak Siapa Waktu Itu Oh Ada Bapak Di Depan Rumah Istirahat Duduk Dia Jualan Kalau Gak Salah Jualan Tangga Ada Kan Orang Yang Jualan Tangga Jalan Kaki Sampai Bawa Tiga Tangga Tangga Dari Bambu Yang Panjang Yang Gede Yang Berat Tiga Tangga Digotong Sendiri Keliling Jalan Kaki Karena Udah Capek Dia Duduk Di Depan Rumah Waktu Itu Saya Lagi Bersihin Mobil Buka Gerbang Lihat Ada Bapak Duduk Saya Nanya Pak Mau Minum Dia Senyum Saya Kasih Minuman Terus Kita Ngobrol Ngobrol Tanya Rumahnya Ternyata Jauh Dan Dia Kayaknya Malu Malu Menjawab Kalau Dia Belum Makan Saya Bungkusin Maktus Saya Kasih Saya Ajak Masuk Kedalam Istri Dia Nggak Mau Dia Mau Di Depan Sebentar Saya Kasih Bungkus Sebungkus Makanan Air Ditaruh Dalam Botol Sama Sedikit Uang Jajan Buat Anak Anaknya Itu Nangis Doa Panjang Banget Kenapa Kok Bisa Ekspresinya Begitu Menghargai Padahal Yang Kita Kasih Kecil Karena Dia Ngerasa Fakir Dia Butuh Banget Dia Nggak Protes Kok Cuma Sebungkus Sih Kok Nggak Sekarung Beras Dia Nggak Protes Kok Cuma Air Sih Dia Nggak Protes Kok Jajannya Cuma Segini Sih Kenapa Karena Dia Ngerasa Dirinya Butuh Dia Fakir Nggak Itu Perasaan Fakir Sehingga Ketika Kita Memiliki Perasaan Itu Kepada Allah Merasa Fakir Di hadapan Allah Maka Muncullah Rasa Syukur Dikasih Apa Aja Kita Bersyukur Karena Menurut Kita Semua Itu Baik Dan Kita Butuh Dikasih Berapapun Kita Bersyukur Tapi Kalau Kita Ngerasa Kaya Di hadapan Allah Pasti Standarnya Beda Standar Orang Kaya Sama Orang Fakir 20.000 Itu Bukannya Berterima kasih Malah Merasa Dihinakan Lo Ngehina Gua Mengasih Uang Kayak Gini Malah Marah Dikasih Uang 20.000 Dia Baru Merasa Berharga Kalau Dikasih Sejuta Bahkan Ada Orang Yang Kalau Dikasih Sejuta Juga Merasa Kayak Dihina Ini Apa Apaan Lo Mau Ngasih Uang Gua Raca Kayak Gini Lo Enggak Menghargai Gua Dan Seterusnya Dia Minta 10.000 20.000 Jadi Artinya Kalau Kita Merasa Kayak Dihadapan Allah Merasa Punya Segalanya Susah Bersyukur Susah Menghargai Pemberian Allah Yang Ada Kita Protes Kalau Kita Merasa Udah Keren Ketika Dikasih Jodoh Oleh Allah Kita Ngerasa Kayak Kok Gini Doang Si Jodoh Saya Emang Kita Keren Gitu Jadilah Fakir Fakir Bukan Hanya Soal Harta Total Kehidupan Kita Saya Itu Orang Biasa Bukan Orang Hebat Bukan Orang Keren Bukan Orang Ganteng Bukan Orang Cantik Sehingga Saya Gak Merasa Harus Mendapatkan Pasangan Yang Harus Sepesifik Enggak Jangan Merasa Keren Di Hadapan Allah Jangan Merasa Kuat Di Hadapan Allah Jangan Merasa Sempurna Di Hadapan Allah Jangan Merasa Kaya Di Hadapan Allah Karena Itu Awal Dari Kedurhakaan Kalla Innal Insana Layat Arra'ah Hustana Manusia Itu Akan Melampaui Batas Banyak Dosa Kalau Dia Memandang Dirinya Sebah Cukup Sehingga Yang Diajarkan Nabi Musa Kepada Kita Di Ayat Ini Fakir Belajar Merasa Fakir Di Hadapan Allah Sehingga Kita Merasa Membutuhkan Apapun Yang Allah Berikan Dan Kita Menghargai Seberapapun Yang Allah Berikan Coba Dengarkan Firman Allah Di Dalam Surat Fatir Surat Fatir Itu Surat 35 Ayat 15 Surat Fatir Surat 35 Ayat 15 Coba Dengarkan Firman Allah Ya Ayyuhannas Ya Ayyuhannas Antum Al-Fukarau Ilah Allah Ya Ayyuhannas Antum Al-Fukarau Ilah Allah Wallahu Hual Ghaniy Al-Hamid Wahai manusia Kata Allah Wahai manusia Kalian itu Fakir Gak punya apa-apa Gak ada apa-apanya Di hadapan Allah Kalian semua Fakir Di hadapan Allah Kalian semuanya Butuh Kepada Allah Dan Allah Dialah Yang Maha Kaya Dan Maha Terpuji Allah Gak butuh Kepada Kalian Kalian Butuh Kepada Allah Di sini kita belajar Teman-teman Di ayat ini Belajar Merasa Fakir Di hadapan Allah Sebagaimana Nabi Musa Mengatakan Rabbi Ini Bima Anzalta Ilayia Min Khairin Fakir Ya Allah Saya Sangat Butuh Saya Gak punya Apa-apa Saya Terima Apapun Pemberianmu Dari kebaikan Kebaikan Di sisimu Ya Allah Ini Bahasa Yang Sangat Indah Dalam Doa Seorang Hamba Yang Sedang Dalam Keadaan Sangat Susah Bahasanya Santun Kalau Ngomong Ke Allah Itu Harus Santun Ngomong Ke Allah Itu Harus Pakai Etika Karena Kita Ngomong Ke manusia Kadang-kadang Menjaga Bahasa Santun Masa Ke Allah Asal-asalan Yang Santun Cari Bahasa Paling Baik Yang Bahkan Dengan Manusia Aja Kita Jarang Pakai Bahasa Itu Sehingga Nabi Musa Mengatakan Rabbi Ini Bima Anzalta Ilayya Min Khairin Fakir Setelah Nabi Musa Berdoa Kayak Gitu Coba Perhatikan Lagi Surat Al-Qasas Ayat 25 Sekarang Fajar 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 Hu Ihdahu Ma Tam Shia Al-Astih Yaa Maka Tiba-tiba Datanglah Salah Satu Dari Dua Perempuan Tadi Musa Lagi Bersandar Di Pohon Laper Banget Capek Banget Haus Banget Baru Berdoa Kepada Allah Rabbi Ini Bima Anzalta Ilayya Min Khairin Fatir Langsung Allah Ijabah Langsung Allah Perkenankan Doa Nabi Musa Dengan Mengutus Satu Dari Dua Perempuan Tadi Berjalan Ke arah Nabi Musa Perhatikan Kalimatnya Tam Shia Al-Sitihya Berjalan Malu Malu Berjalan Malu Malu Ada Dua Pelajaran Minimal Disini Pertama Seperti Yang saya Sampaikan Tadi Sifat Perempuan Yang Paling Soleha Itu Adalah Sifat Kemalu Kemalu Malu Sehingga Ketika Dia Bertemu Dengan Lawan Jenis Yang Bukan Muhrim Dia Berjalan Malu Malu Gimana Jalan Malu Malu Maju Mundur Maju Lagi Aduh Gimana Mundur Lagi Aduh Gimana Ngomongnya Malu Malu Luar Biasa Perempuan Keren Dari Cerita Ini Kita Sudah Tahu Betapa Perempuan Cantik Pinter Solehah Baik Keren Namanya Calon Istri Nabi Pasti Keren Cantiknya Luar Biasa Pasti Pinternya Juga Luar Biasa Pasti Akhlak Pemalu Tamsi Alastihya Jalan Malu Malu Pelan 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 Nabi Musa Lagi duduk Bersandar Istirahat Perempuan itu Mau mendekat Tapi Malu Mau Ngomong Tapi Harus Disampaikan Cuma Cuma Gimana Nyampainnya Malu Makin Pemalu Makin Cantik Ini Buat Cowok Kalau Cewek Tadi Udah Tahu Calon Dari Cowok Yang Keren Itu Gimana Kalau Sekarang Buat Cowok Cowok Cewek Yang Keren Itu Gimana Cowok Yang Keren Kayak Nabi Musa Mengayomi Perhatian Apalagi Menjaga Menolong Gak Tegaan Coba Keren Cewek Keren Malu Makin Malu Makin Cantik Bukan Makin Malu Malu Makin Malu Makin Cantik Jadi Cantiknya Bukan Fisik Cantiknya Adalah Karakter Makin Pemalu Makin Solehat Makin Pemalu Makin Ideal Jadi Istri Karena Dia akan Menjaga Diri Kita Gak Akan Khawatir Terhadap Kita Akan Tenang Meninggalkan Rumah Pergi Kerja Keluar Kota Karena Istri Kita Pemalu Dia gak Akan Gak Akan Keluar Batas Dia Sangat Pemalu Dan Pemalu Itu Yang Menjaga Dia Apalagi Ustaz Berarti Perempuan Gak Boleh Joget Atau Ikut Suasa Suasana Kalau Ada Musik Yang Di Acara Pensi Atau Acara Acara Gitu Karena Ada Sikap Malu Pasti Kalau Ada Perempuan Apalagi Masih Udah Berhijab Tapi Masih Dance Di Tempat Umum Atau Dance Dia Sendiri Tapi Di Posting Berarti Dia Harus Belajar Dari Istri Nabi Musa Belajar Dari Sayyidah Maryam Belajar Dari Sayyidah Aisyah Belajar Dari Istrinya Nabi Musa Kemal Terus Dia Walaupun Malu-malu Akhirnya Dia Maksain Diri Untuk Bicara Dia Bilang Saya Mencoba Untuk Menirukan Intonasi Ngomong Bahasanya Karena Saya Pengen Mengimajinasikan Sejarah Dia Bilang Inna Abiyad Uga Dia Jaziyaka Ajaroma Sakait Lana Datar Bahasanya Datar Gak Capek Gak Gak Dilembut Lembutkan Suaranya Gak Lirak Lirik Gak Senyum Senyum Sendiri Gak Pake Emoticon Emoticon Gak Pake Little Love Segala Macem Karena Belum Halal Bahasanya Santai Aja Datar Tapi Informasinya Sampai Dimana Datarnya Inna Abi Yad Ziyaka Ajaroma Sakait Lana Ayah Saya Mengundang Engkau Ke rumah Untuk Memberikan Untuk Mengucapkan Terima Kasih Karena Kamu Udah Membantu Kami Gitu Doang Bahasanya Ayah Saya Mengundang Kamu Ke Rumah Untuk Mengucapkan Terima Kasih Sebagai Ucapan Terima Kasih Karena Engkau Telah Membantu Kami Udah Segitu Ayah Saya Mengundang Kamu Ke Rumah Sebagai Ucapan Terima Kasih Karena Kamu Udah Bantu Kami Memberi Minuman Ternak Udah Segitu Doang Gak Ada emoticon Senyum Senyum Gak Ada Jungkir Balik Gak Ada Love Love Gak Big Hug Gak Little Love Gak 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 Biasa Dan Nabi Musa Pun Faham Sehingga Akhirnya Nabi Musa Pun Ikut Jalan Bersama Sampai Di Rumahnya Nabi Musa Ngobrol Cerita Tentang Kisah Beliau Kepada Laki-Laki Tersebut Ayah Perempuan Tersebut Lalu Ketika Ayah Perempuan Ini Kelu Ke Belakang Bertemu Dengan Putri-putrinya Salah Satu Dari Perempuan Ini Kemudian Ngomong Kolat Ehdah Huma Ya Abadi Ya Abadi Wahai Ayah Putri Saya Istakjir Pekerjakanlah Laki-laki itu Di rumah kita Pekerjakanlah Laki-laki itu Untuk membantu Ayah Karena yang Paling baik Laki-laki Untuk Engkau Pekerjakan Adalah Laki-laki Yang kuat Dan Laki-laki Yang baik Amin Laki-laki Baik Untuk Engkau Pekerjakan Adalah Laki-laki Yang kuat Dan Laki-laki Yang amanah Kata Siapa Ini Kata Salah Satu Dari Perempuan Tadi Ngomong Kepada Ayahnya Ya Abadi Istakjir Pekerjakan Dia Untuk Ayah Orang Yang Paling Baik Engkau Pekerjakan Adalah Orang Yang Kuat Dan Amanah Atau Baik Perhatikan Bahasa Perempuan Ini Dia Minta Apa Minta Nikah Enggak Minta Dinikahkan Enggak Minta Apa Minta Supaya Ayahnya Mempekerjakan Laki-laki Tersebut Karena Menurut Anaknya Menurut Perempuan Ini Laki-laki Itu Laki-laki Yang Baik Dan Laki-laki Yang Kuat Dan Ayah Perempuan Ini Juga Laki-laki Yang Terhormat Laki-laki Yang Bijaksana Faham Maksud Anaknya Dia Faham Kalau Anak Perempuannya Tertarik Dengan Laki-laki Tersebut Karena Kalau Enggak Tertarik Dia Enggak Akan Komen Kalau Laki-laki Itu Baik Dan Kuat Dia Tertarik Dia Memperhatikan Sehingga Dia Bisa Menyimpulkan Laki-laki Itu Laki-laki Yang Cocok Bekerja Di Rumah Kita Sehingga Ayahnya Langsung Ngerti Oh Anak Saya Perhatian Sama Laki-laki Tadi Oh Anak Saya Kayaknya Punya Perasaan Sama Laki-laki Tadi Cuman Karena Dia Pemalu Dan Menjaga Kehormatan Dia Ngomongnya Bahasanya Bahasa Sindiran Elegan Kiasan Sehingga Ayahnya Bilang Apa Kepada Nabi Musa Di Ayat 27 Aku ingin Menikahkan Kamu Dengan Salah Satu Dari Putriku Aku Ingin Menikahkan Kamu Dengan Salah Satu Dari Putriku Bukan Aku Ingin Mempekerjakan Kamu Ini Menunjukkan Bahwa Ayahnya Faham Sehingga Akhirnya Ayahnya Langsung Meminta Musa Untuk Melamar Putrinya Dan Musa Juga Mengenal Putri Itu Sekilas Tadi Lihat Di Tempat Oasis Melihat Bagaimana Perempuan Ini Akhalatnya Mulia Menjaga Kehormatan Relang Ngantri Daripada Harus Bercampur Dengan Laki-laki Dan Perempuan Ini Juga Jalannya Malu-malu Sehingga Nabi Musa Langsung Faham Bahwa Perempuan Ini Orang Baik Ayahnya Juga Solih Keturunan Dari Orang Solih Akhirnya Nabi Musa Pun Menerima Tawaran Itu Dan Melamar Perempuan Tersebut Menikahlah Nabi Musa Di Madian Atau Yordania Benar Ngerti ya Maksudnya Bagaimana Lika-liku Cerita Nabi Musa Sampai Bertemu Dengan Jodoh Nabi Musa Tidak Menikah Dengan Orang Bani Israel Di Mesir Tetapi Asbab Nabi Musa Ada Masalah Di Mesir Lalu Beliau Terusir Lari Sampai Di Madian Malah Beliau Menemukan Jodoh Yang Solehah Di Madian Itulah Dikaliku Perjodohan Itulah Takdir Bisa Jadi Apa yang Kamu Benci Adalah Baik Bagi Kamu Dan Apa yang Kamu Sukai Adalah Buruk Bagi Kamu Allah Lebih Tahu Dan Kamu Tahu Lagi-lagi Ayatnya Itu Dan Kita Juga Belajar Dari Sini Dari Nabi Musa Dan Calon Istri Beliau Bagaimana Menjaga Perasaan Fikih Masya Jangan Diberikan Dulu Perasaan Itu Kepada Lawan Jenis Kalau Belum Halal Jangan Disampaikan Dulu Jangan Bilang I love You Dulu Jangan Bilang Aku Sayang Sama Kamu Jangan Jaga Dulu Sampai Waktunya Tiba Jaga Perasaan Dengan Cara 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 Yang Elegan Dengan Cara Cara Yang Terhormat Gak Usah Khuatir Gak Akan Kemana Kalau Udah Jodoh Gak Usah Khuatir Kalau Kita Terlalu Elegan Terlalu Menjaga Kehormatan Dan Segala Macam Nanti Dia Keduluan Sama Yang Lain Enggak Karena Yang Baik Itu Ketemu Dengan Yang Baik Itulah Jodoh 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 Bukan Kita Dengan Soal Siapa Orangnya Allah Lebih Tahu Jodoh Itu At-tayibin Littayibat Atau At-tayibat Littayibin Jodoh Itu Orang Yang Rajin Sholat Ketemu Rajin Sholat Yang Cinta Al-Quran Ketemu Percinta Al-Quran Yang Suka Membantu Orang Lain Ketemu Dengan Yang Suka Membantu Orang Lain Yang Pemalu Ketemu Dengan Pemalu Yang Keren Ketemu Dengan Yang Keren Itu Jodoh Keren Disini Artinya Akhlak Jadi Gak Usah Khawatir Kalau Kita Menjaga Kehormatan Kita Elegan Kita Pemalu Kita Menjaga Diri Pasti Jodoh Kita Kurang Lebih Kayak Gitu Kalau Ada Orang Yang Kita Harapkan Ternyata Gak Jadi Sama Kita Berarti Emang Dia Bukan Jodoh Kita Dan Dia Gak Sama Dengan Kita Dalam Hal Tadi Mungkin Kebaikannya Mungkin Kesolehannya Gak Sama Jadi Bukan Emang Gak Pasangannya Pasangan Itu Kan Ada Kemiripan Sehingga Bisa Saling Meutuhkan Sehingga Klop Gitu Kalau Gak Klop Namanya Bukan Pasangannya Puzzle Itu Kalau Gak Bisa Disusun Itu Namanya Bukan Bagian Dari Puzzle Itu Pasti Puzzle Yang Berbeda Jadi Teman Teman Mender Rahmati Allah Disini Kita Belajar Musa Nanti Baca Lagi Di rumah Surat Al-Qasos Saya Berharap Setiap Kali Kita Membedah Ayat Ini Kan Kayak Kajian Tafsir Tapi Saya Permudah Sebisa Saya Bahasanya Angle Angle Kisah Kisah Supaya Teman Teman Mudah Nyaman Tapi Tetap Dalam Nanti Di rumah Teman Teman Baca Lagi Surat 28 Al-Qasos Ayat 22 Sampai Ayat 28 Ayat 22 Sampai Ayat 28 Yang tadi Saya Sudah Terjemahkan Sudah Jelaskan Maksud Maksud Perayat Coba Direnungkan Lagi Karena Lewat Perenungan Kadang-kadang Teman-teman Bakal Alokasi Ilmu Yang Tidapatkan Lewat Majlis Majlis Ini Adalah Bahan Renungan Itu Tafakur Tadabur Itu Adalah Racikan Jadi Bahannya Saya Sediakan Di majlis Untuk Jadi Bahan Renungan Teman-teman Nanti Di dalam Tadabur Teman-teman Sendiri Pas lagi Dibaca Terutama Kalau bisa Dibaca Di dalam Salat Tahajud Baca Ayat yang Sudah Kita bahas Lalu Tafakur Tadabur Renungkan Disitulah Nanti Allah Akan Memberikan Kepada Teman-teman Ilmu Yang Tidapatkan Di dalam Majlis Di dalam Majlis Ada ilmu Di dalam Tadabur Ada ilmu Yang berbeda Masing-masing Punya Keistimewaan Sendiri Sini